Upcoming drama Korea bulan Maret 2023 Gak kerasa nih bulan Februari akhirnya selesai Gue Denia udah ngerangkum 7 judul drama Korea terbaru Yang akan tayang perdana di bulan Maret 2023 Ini dia Yang pertama ada drama Deliveryman Yang tayang di channel Ena Dan akan tayang juga di Vue Diperankan oleh Yoon Chan-yong Bang Min Ah dan juga Kim Min Suk Drama bergenre fantasy romance comedy ini Bercerita tentang So Young Min Yang diperankan oleh Yoon Chan-yong Dia bekerja sebagai sopir taksi Untuk menghidupi dirinya sendiri Entah bagaimana So Young Min Mulai hanya mengambil hantu sebagai penumpang Dan mengujudkan keinginan mereka Dia mendapatkan bantuan dari hantu Dan dokter UGD Kang Ji Hyun yang diperankan oleh Bang Min Ah Memasuki taksi So Young Min Dia tidak memiliki ingatan ketika dia masih hidup Dia gak tau nih kenapa Jadi dia gak bisa keluar dari taksi Dia akhirnya menunjuk dirinya sebagai sales manager Taksinya So Young Min Yang kedua ada drama Divorce at Honorary Sin Dari channel JTBC yang bisa kalian tonton di Netflix Diperankan oleh Cho Seung-woo Han Hye Jin Dan juga Kim Sung-kyun Drama bergenre legal comedy live ini Bercerita tentang Sin Sung-han Yang diperankan oleh Cho Seung-woo Mengambil jurusan piano dan menjadi profesor Di sebuah universitas musik di Jerman Suatu hari Sin Sung-han mendengar berita mengejutkan Untuk mengetahui kebenaran dari berita tersebut Ia melakukan perjalanan kembali ke Korea Selatan Dan bekerja untuk menjadi pengacara Dia akhirnya menjadi pengacara yang berspesialisasi dalam perceraian Dia memilih untuk menjadi pengacara perceraian Karena alasan dari masa kecilnya Sin Sung-han menghadapi klien yang memiliki kisah hidup yang kurang beruntung Dan membela mereka Saat melakukan ini Ia menemukan kebenaran yang selama ini Dia cari Berikutnya ada drama Oasis Drama yang tayang tanggal 6 Maret 2023 ini Akan tayang di channel KBS Diperankan oleh Chang Dong-yeon Sol Ina Dan juga Chu Yong-woo Bergenre period melodrama dan friendship Bersetting tahun 1980-an dan 1990-an Sebuah kisah tentang mimpi, persahabatan, dan cinta segitiga anak muda Li Do-hak Li Do-hak yang diperankan oleh Chang Dong-yeon Adalah seorang siswa sekolah menengah di daerah Dia berasal dari latar belakang keluarga miskin Tapi dia cerdas dan penyayang Dia jatuh cinta dengan Oh Jung-sin Yang diperankan oleh Sol Ina Pada pandangan pertama Yang merupakan murid pindahan dari Seoul Li Do-hak terlibat dalam kasus tak terduga Dan ini mengubah hidupnya Oh Jung-sin selalu jujur dan percaya diri Dia cukup berani untuk mengawan ketidakadilan Setelah pindah ke sekolah barunya dari Seoul Dia menjalin ikatan dengan Li Do-hak dan juga Chee Chol-wung Yang diperankan oleh Chu Yong-woo Sejak Chee Chol-wung masih kecil Dia dan Li Do-hak telah berteman dan juga saibu Next, drama yang kayaknya udah kalian tungguin nih Karena dia nge-hits banget pas part satunya tayang Tanggal 10 Maret 2023 akan tayang drama The Glory Part 2 Yang bisa kita tonton di Netflix Diperankan oleh Song Hye-kyo dan juga Li Do-hyun Melanjutkan perjuangan Moon Dong-eun Yang diperankan oleh Song Hye-kyo Untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membuli dia Waktu dia masih SMA Berikutnya ada drama Pandora Beneath The Paradise Yang akan tayang di channel TVN Diperankan oleh Lee Ji-ah, Lee Sang-yoon dan juga Chang Hee-jin Drama bergenre makjang drama, thriller, dan revenge ini Bercerita tentang Hong Tae-ra Yang demi melindungi keluarga tercintanya harus menjadi ibu negara Korea Hong Tae-ra yang diperankan oleh Lee Ji-ah ini memiliki kehidupan yang sempurna dengan suami tercintanya Hyo Jae-hyun yang diperankan oleh Lee Sang-yoon dan putri kesayangan mereka Namun Hong Tae-ra tidak ingat masa lalunya Suatu hari dia mendapatkan kembali masa lalunya yang mengerikan Hidupnya yang sempurna sekarang hancur dan dia menemukan dirinya dalam situasi yang tidak terkendali Hong Tae-ra berjuang untuk membalas dendam pada mereka yang bertanggung jawab atas masa lalunya Pyo Jae-hyun menikah dengan Hong Tae-ra Dia adalah pengembang yang sangat cerdas Yang mengembangkan teknologi baru di bidang Neural Smart Patches Dia menjalankan perusahaannya dengan keterampilan kepemimpinan yang lembut dan kepribadian yang dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya Orang-orang di dunia politik mulai membicarakannya sebagai calon presiden berikutnya Next, yang ke-6 pada tanggal 20 Maret 2023 akan taing drama yang berjudul Romantic Guest House Drama dari channel SBS ini bisa kita tonton di VU dan diperankan oleh Shin Ye-un, Ryo-un, Kang-un, dan juga Jung-gun-ju Bergenre historical mystery, youth, and romance Yun dan Oh yang diperankan oleh Shin Ye-un menikmati kehidupan yang nyaman sebagai putri bungsu tercinta Tapi sekarang tidak lagi Dia adalah pencari nafkah keluarganya dan menjalankan penginapan I-wa-won Para tamu di I-wa-won adalah sarjana yang datang ke Hanyang untuk mengikuti ujian menjadi pejabat Para sarjana di I-wa-won termasuk Kang-sun yang diperankan oleh Ryo-un Kim Si-yul yang diperankan oleh Kang-un Dan juga Jung-gu-ha yang diperankan oleh Jung-gun-ju Last but not least 31 Maret 2023 akan tayang drama yang berjudul Joseon Attorney Yang tayang di channel MBC Diperankan oleh Hu Do-hwan, Bona, dan juga Cha Hak-yan Bergenre historical revenge dan action Bersetting di era Jung-sun, Kang Han-su yang diperankan oleh Hu Do-hwan Menjadi pengacara untuk membalas dendam pada orang yang bertanggung jawab atas kematian orang tuan Ketika dia mengempokan pengalaman kerjanya sebagai pengacara, dia berkembang menjadi pengacara yang cakep Kang Han-su terlibat dengan putri I-yon-ju yang diperankan oleh Bona Dan hakim Yu-ji-sun yang diperankan oleh Cha Hak-yan Putri I-yon-ju sangat peduli dengan negara dan rakyatnya Hakim Yu-ji-sun berusaha memberikan penilaian yang adil Bagaimana kah kisah cinta mereka bertiga? Ini pasti, ini ada rung-minsu gak sih? Harusnya sih ada ya Itu tadi 7 drama Korea yang akan tayang perdana di bulan Maret 2023 Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di-like Dan kalau kalian mau lihat lagi video gue yang berikutnya, langsung aja di-subscribe Jangan lupa jaga kesehatan Dadah! God bless you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.